Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video kali ini kita akan membahas mengenai zaman praaksara di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari zaman praaksara. Kata praaksara itu berasal dari kata pra dan kata aksara. Pra itu artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, belum ditemukan peninggalan berupa tulisan. Di beberapa buku itu juga menjelaskan mengenai zaman praaksara juga disebut sebagai zaman prasejarah. Tetapi yang lebih tepat adalah zaman praaksara. Nah untuk Indonesia sendiri meninggalkan zaman praaksara itu baru terjadi pada abad ke-4 dengan bukti ditemukannya prasasiupa yang menggunakan huruf palawa dan bahasa sansekerta. Ini prasasiupa ditemukan di Kutai. Nah zaman praaksara sendiri dibedakan berdasarkan geologi itu menjadi arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan neozoikum. Juga berdasarkan zaman arkeologi itu berdasarkan zaman batu dan zaman logam. Satu lagi pembagian zaman praaksara itu berdasarkan corak kehidupan. Nah biasanya zaman praaksara itu diidentikan dengan zaman manusia burba. secara berdasarkan geologi zaman praaksara itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah zaman arkaikum, itu cirinya adalah bumi masih berbentuk bola pijar, belum ada makhluk hidup, dan atmosfer belum terbentuk sempurna. Ini diperkirakan terjadi sekitar 2.500-500 juta tahun yang lalu. Nah jadi zaman arkaikum itu belum ada makhluk hidup, karena bumi masih panas. Kemudian yang kedua adalah zaman paleozoikum, yaitu temperatur bumi sudah semakin menurun, muncullah makhluk hidup sederhana berupa mikroorganisme. Zaman paleozoikum sering disebut zaman primer, karena muncul makhluk hidup pertama. Nah zaman paleozoikum itu diperkirakan dari tahun 500-245 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah zaman mesozoikum, yaitu muncul hewan yang berukuran besar. Di sini bumi sudah mulai semakin stabil. Mesozoikum itu juga sering disebut sebagai zaman jurasik, karena muncul jenis dinosaurus. Terus selanjutnya yang yang terakhir adalah zaman neozoikum. Zaman neozoikum itu bumi sudah sangat stabil, muncul hewan berukuran besar, berukuran besar mulai berkurang. Jadi dinosaurus itu mengalami kepunahan. Ada beberapa teori yang menyebabkan dinosaurus punah, salah satunya adalah benturan bumi dengan meteor. Zaman neozoikum itu muncullah manusia purba pertama. Zaman neozoikum itu juga dibagi lagi menjadi kalah Pleistocene dan kalah Holocene. Nah pada Holocene itulah muncul manusia purba pertama. Diperkirakan terjadi 60 juta tahun yang lalu. Selanjutnya adalah pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Arkeologi itu berdasarkan benda-benda yang ditinggalkan dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah zaman batu, yang kedua adalah zaman logam. Zaman batu itu peninggalannya alat-alatnya sebagian besar terbuat dari batu, sedangkan zaman logam itu alat-alatnya terbuat dari logam. Nah ini ada kapak genggam, kapak lonjong dan kapak persegi. Selanjutnya di sini ada muko, ada kapak corong dan juga ada nekara. Itu merupakan berbagai peninggalan dari zaman batu dan zaman logam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembagian zaman batu. Nah di sini sudah Pak Doni cantumkan mengenai empat zaman batu. Dari yang pertama adalah zaman Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Ini sudah urut ya. Jadi yang pertama itu Paleolitikum, cirinya ini alat masih sangat sederhana. Manusia berubah hidup berpindah-pindah atau nomaden hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Manusia pendukungnya adalah pitekan troposerectus hidup dalam kelompok kecil, benda yang ditinggalkan antara lain kapak genggam, kapak perimbas, alat serpih, dan alat-alat dari tulang. Kebudayaan pendukungnya adalah kebudayaan pacitan dan kebudayaan ngandong. Nah di pacitan nanti manusia purbanya pitekan troposerectus itu ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil Ngawi. Selanjutnya, zaman yang kedua adalah zaman Mesolitikum, yang mana alatnya sudah diasah pada bagian sisinya. Manusia purba tinggal di gua-gua karang atau yang dinamakan abis sosros. Manusia purbanya tinggal di tepi sumber air seperti laut atau sungai hidup dengan cara food gathering. Di gua-gua karang yang sudah ditemukan itu terdapat tumpukan kulit kerang yang sudah membatu atau istilahnya adalah Geogen Modinger. Jadi diperkirakan manusia purba itu hidupnya sebagai nelayan dengan memakan kerang. Manusia pendukungnya adalah ras alfromelanesoid. Pada manusia purba ini sudah mengenal api, alat yang ditinggalkan adalah alat cerpih, alat dari tulang dan kapak Sumatra. Sudah mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang dengan bukti adanya lukisan-lukisan pada dinding gua. Terus zaman yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Ciri utamanya adalah alatnya sudah halus, manusia purbanya sudah tinggal menetap atau istilahnya sedenter dengan membuat rumah panggung. Terus hidup dengan cara bercocok tanam atau istilahnya food gathering dan juga beternak. Manusia pendukungnya adalah Proto-Melayu atau Melayu tua. Di Indonesia suku yang termasuk keturunan dari bangsa Proto-Melayu yaitu antara lain suku Dayak, Batak, dan Toraja. Pada zaman Neolitikum itu sudah memilih pemimpin suku dengan konsepnya adalah primus interpares yaitu tokoh yang memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang yang lain. Bisa kelebihan dalam bidang fisik maupun kesaktian. Benda yang ditinggalkan antara lain kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, dan mata panah. Alat-alat ini seperti kapak persegi dan kapak lonjong itu digunakan untuk bercocok tanam. Selanjutnya pada zaman Neolitikum itu sudah mengenal kepercayaan antara lain animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme itu percaya terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Selain animisme dan dinamisme juga terdapat yang namanya totemisme yaitu percaya terhadap binatang dan samanisme yang percaya terhadap dukun. Biasanya kepala suku itu juga didampingi oleh dukun. Keempat adalah zaman Megalitikum yaitu benda-bendanya berukuran besar dari kata mega, mega itu besar. Ya kembali ya, paleo itu artinya tua, zaman paleolitikum itu batu tua, meso itu middle, tengah, batu tengah atau batu madia. Sedangkan Neolitikum, Neonyu itu batu baru atau batu muda. Kalau Megalitikum, zaman batu besar. Ciri yang menonjol adalah bendanya berukuran besar berkaitan dengan ritual kepercayaan. Peninggalannya ada dolmen berupa meja batu untuk menaruh sesaji. Terus ada menhir yaitu tugu batu untuk memuja roh nenek moyang. Terus ada punden berundak juga untuk memuja roh nenek moyang seperti bangunan candi itu. Selanjutnya ada waruga yaitu kubur batu yang berbentuk kubus. Dan yang terakhir adalah sarkofagus yaitu kubur batu dari batu utuh dengan tutup bentuknya seperti lesung. Selanjutnya adalah zaman logam. Kebudayaan logam itu datang ke Indonesia dibawa oleh bangsa Deutro Melayu. Beberapa suku di Indonesia yang termasuk keturunan Deutro Melayu adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Bali itu termasuk Deutro Melayu. Kebudayaan logam ini mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Dong Son yang ada di Vietnam yaitu berdasarkan kesamaan benda yang ditemukan. Zaman logam sendiri dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah zaman tembaga, kedua zaman perunggu, dan yang ketiga adalah zaman besi. Di Indonesia itu tidak mengenal zaman tembaga karena tidak ditemukan peninggalan berupa alat-alat yang terbuat dari tembaga. Nah, dalam pembuatan logam itu terdapat dua teknik, yang pertama adalah teknik B-Valvo, yang kedua adalah teknik Ejire Perduel. Teknik B-Valvo itu adalah cetakan setangkap yang terbuat dari batu. Alat cetakan ini bisa digunakan berulang kali, tetapi kekurangannya adalah bentuknya itu tidak indah. Beda dengan Ejire Perduel, itu yang menggunakan cetakan lilin bentuknya indah, tapi hanya bisa digunakan satu kali saja. Ini adalah beberapa peninggalan zaman logam, ada nekara, ini biasanya digunakan untuk emas kawin, yaitu moko berukuran kecil. Moko itu berukuran kecil, kalau nekara ini biasanya digunakan untuk ritual memanggil hujan. Ada kapak perunggu, cenderasa, bejana perunggu, perhiasan perunggu, dan manik-manik, serta ini moko. Bentuknya hampir sama, tapi kalau moko itu lebih kecil dan biasanya digunakan untuk emas kawin. Yang terakhir adalah berdasarkan corak kehidupan, jadi zaman praaksara berdasarkan corak kehidupan itu dibagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan yang terakhir adalah masa perundagian. Ada pun ciri-ciri dari zaman berburu dan mengumpulkan makanan, antara lain ini. Yang pertama sudah terdapat pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu tugasnya berburu, sedangkan perempuan itu mengasuh anak dan mengumpulkan makanan. Bertempat tinggal pada gua, kemudian mengenal sistem kepentingan terhadap roh nenek moyang, manusia hidupnya berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan. Jadi dari satu tempat, kalau makanannya sudah habis, pindah ke tempat yang lain. Terus selanjutnya, alat yang digunakan antara lain, kapak berimbas, kapak genggam, kapak penetak, fleks, dan alat dari tulang. Selanjutnya, yang kedua adalah zaman bercocok tanam, cirinya ini. Seperti tadi, zaman Neoledicum sudah mengenal sistem kesukuan dengan menggunakan sistem interpares. Membentuk desa kecil yang memiliki rumahnya berupa panggung, terutama untuk menghindari binatang buas. Kemudian memiliki keterampilan buat patung megalitik untuk mengujaroh nenek moyang. Sudah bercocok tanam dengan menggunakan konsep ladang berpindah, jadi flash and burn. Bakar, dibakar. Dengan cara membakar hutan. Kemudian sudah mengenal sistem perekonomian dengan cara barter. Apa itu barter? Mungkin di ekonomi sudah, barter itu adalah tukar menukar barang. Tapi ini sebenarnya juga mengalami kendala. Kemudian alat yang ditinggalkan ada kapak, kapak loncong, kapak persegi, mata panah, gerabah, dan perhiasan dari batu. Terus selanjutnya adalah zaman perundagian dari kata undagi, yaitu ahli. Nah ini memiliki keterampilan khusus, yaitu membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Sudah mengenal pembagian kerja, ini dilihat dari keahliannya tadi. Terus membentuk kelompok masyarakat yang lebih besar daripada zaman bercocok tanam sudah membuat desa yang lebih besar. Dipimpin oleh kepala suku yang didampingi oleh dukun. Sudah bercocok tanam pada lahan basah atau persawahan. Alat yang ditinggalkan terlalu lain, nekara, moko, kapak, corong, dan perhiasan. Demikian materi tentang zaman praaksara di Indonesia yang tadi dibagi menjadi tiga zaman praaksara. Yang pertama adalah berdasarkan geologi, yaitu pembentukan muga bumi. Yang kedua adalah berdasarkan arkeologi, yaitu berdasarkan alat-alat yang ditinggalkan. Dan yang terakhir baru kita bahas adalah berdasarkan corak kehidupan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.